Baik, selamat siang Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu terkait dengan penyelenggaraan video conference, di mana banyak sekali komentar-komentar keluhan dan juga hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya berfungsi host ini, mengantarkan narasumber kita yang sudah terkenal di se-antero jagat IPB ini, yaitu Mas Dehan Apriana Ramadhan. Baik, Pak Dehan. Terima kasih. Bagaimana Mas Dehan kabarnya? Alhamdulillah sudah vaksin. Sudah vaksin dua kali, Ulihan ini. Makanya rambutnya langsung lurus setelah di vaksin dua kali ini. Baik. Nanti Mas Dehan akan menyampaikan beberapa hal teknis ya, Mas Dehan ya, terkait dengan bagaimana melakukan video conference menggunakan berbagai aplikasi. Namun demikian, saya akan mengawali, jadi walaupun host juga presentasi juga. Baik. Saya akan share slide. Jadi yang pertama adalah, lanjut saja, Mas, oh maaf, sudah ada ini alatnya. Ini maklum. Baik. Nah, pertama ini kita harus samakan persepsi dulu. Jadi ini karena sering terjadi, ibu bapak sekalian dan teman-teman mahasiswa itu sering menyebut webinar dan juga meeting. Nah, ini dua hal yang sangat-sangat berbeda terkait dengan perilaku dari video conference-nya. Jadi yang pertama ini yang sebenarnya jarang kita lakukan yaitu webinar ya. Jadi webinar itu, ini istilah yang dikeluarkan oleh Zoom ya. Pastikan ya. Kalau di produk yang lain di Webex itu namanya event. Nah, ini sebenarnya seperti ruang kuliah virtual atau auditorium. Jadi seperti orang manggung di acara musik gitu ya, di mana attendee atau peserta itu hanya menonton. Mereka tidak bisa saling berkomunikasi kecuali lewat chat saja. Kemudian hanya orang yang ditunjuk saja yang bisa mempresentasikan. Jadi tidak bisa sembarang orang share screen dan segala macam. Itu webinar. Nah, selain webinar itu yang sering kita lakukan itu adalah meeting. Nah, kalau meeting itu seperti meeting atau rapat offline saja, itu bisa interaktif. Jadi antar peserta diskusi, kemudian semua orang bisa berbicara, menampilkan gambar atau yang kita sebut sebagai many to many ya. Kemudian semua peserta juga bisa bicara, baik melalui audionya maupun melalui chat. Nah, memang fungsi kontrol ada di host atau pencetenggara, namun dapat diinterupsi juga oleh peserta secara langsung. Jadi itu bebas saja kalau namanya juga meeting. Nah, meeting itu sebenarnya ada dua kategori juga. Meeting yang biasa, atau yang kita sebut sebagai meeting biasa atau instant meeting, dan yang satunya lagi itu adalah large meeting. Nah, kalau di Zoom, meeting biasa itu yang dilanggan oleh IPB itu maksimum 300 orang. Kalau large meeting, itu adalah seribu. Dan tidak ada aplikasi large meeting yang lewat dari seribu. Jadi kalau kita menyenangkan meeting biasa, oh saya pesertanya sampai 2 ribu, ya enggak ada aplikasi itu. Oleh karena itu, itu yang dilakukan lewat webinar sebenarnya. Kalau webinar itu bisa lebih dari itu. Nanti kita lihat. Nah, ada ini yang kami, saya ini terus terang aja berani menyampaikan kalimat ini, bahwa kelancaran video conference itu tidak dipengaruhi oleh aplikasi yang digunakan. Oh, saya lebih enak pakai Zoom karena lebih lancar. Ya, bukan karena aplikasinya, ibu bapak sekalian. Tapi kelancaran itu lebih kepada kualitas koneksi internetnya. Kemudian beban streamingnya, terutama kalau semua menampilkan gambar, kalau ada 150 sampai 200 orang semua menampilkan wajahnya, itu bebannya pasti lebih berat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah perilaku dari penyelenggara atau host dan juga peserta. Terutama kalau itu adalah meeting. Kalau webinar itu penyelenggara berkuasa penuh biasanya. Anda mau ngomong, mau tidak, itu tergantung dari hostnya. Tapi kalau di meeting biasa, semua itu bisa bebas saja. Tapi nanti bisa juga disetting supaya peserta memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga tidak mengganggu acara video conference. Nah, gangguan yang sering terjadi pada saat video conference. Ini saya kira sering dialami ibu bapak sekalian dan juga teman-teman mahasiswa. Itu akibat koneksi. Kadang-kadang kita itu tiba-tiba keluar saja. Terus marah-marah. Kok saya dikeluarin? Padahal keluar karena koneksi kita putus. Ini protesnya sudah, saya kan dikeluarkan. Padahal ya memang koneksi kita di tempat kita bekerja itu jelek. Kemudian freeze. Freeze itu tiba-tiba gambarnya diem saja. Diem saja. Itu ya koneksi. Kemudian suara putus-putus. Ini di acara sosial juga sering terjadi. Suara putus-putus. Karena sebenarnya bukan karena apa. Ya memang koneksinya kurang baik. Apalagi kalau video conference itu kita itu dari lokasi kita itu pergi ke server. Nah, kalau servernya dekat itu misalnya di Ciampea, nggak ada masalah gitu ya. Routingnya cepat dari sini langsung ke sana. Tapi kalau servernya ada di Amerika, kemudian kita kemana-mana jalurnya, ya pasti mengalami berbagai hambatan. Kemudian bisa karena audionya. Ini sering terjadi. Suara pembicara itu tenggelam oleh suara lain. Karena berisiknya bukan main gitu ya. Nah, itu juga sering terjadi. Dan kadangkala kita itu salah setting. Sudah pernah menggunakan perangkat yang lain, kemudian ganti ke perangkat yang lain lagi, settingnya tidak kita ubah. Kok suara saya nggak kedengaran oleh yang lain gitu ya. Karena memang salah setting. Baik audio maupun oleh videonya. Dan yang sering terjadi menjadi gangguan itu, saya sebut sebagai hollow. Jadi wajah kita itu hilang. Sebagian, muka kita separuh hilang, separuh nggak. Itu karena kita menggunakan virtual background. Nah, ini juga hati-hati juga menggunakan virtual background itu. Kualitas kameranya juga harus bagus. Backgroundnya juga harus bagus juga. Nah, ini yang sering terjadi juga bocor. Kalau bocor itu ada gangguan suara lain masuk. Waktu meeting tiba-tiba... Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Ketopra-ketopra-ketopra. Atau miayong lewat. Sari roti yang biasa sering terjadi. Kita lagi ngajar sari rotinya lewat. Juga atau ini, suara lain yang masuk ke perangkat sendiri, itu juga ada misalnya videonya diganggu oleh yang lain. Itu juga sering terjadi. Nah, tadi saya sampaikan aplikasi itu nggak banyak berpengaruh, dan IPB itu sudah menyediakan keempat-empatnya ini ya. Dari mulai Google Meet, Microsoft Team, Zoom, sampai Webex. Ini silakan dipilih saja. Ibu bapak sekalian bebas menggunakan itu. Yang paling umum, dan semua akun apps APBACID itu bisa menggunakan Google Meet. Nah, ini sangat cocok. Ini dari pengalaman. Sangat cocok untuk distribusi atur rapat kecil, kurang dari 100 ya. Karena batasannya adalah 100. Jadi kalau mau sitkom berlima gitu, wah saya nggak punya Zoom. Ngapain nggak harus Zoom gitu? Pakai Google Meet saja, toh kita punya akun app APBACID. Mau seminar mahasiswa, mahasiswa kita itu hanya 50 satu pelaksana seminar. Ya pakai Google Meet saja, karena semua mahasiswa itu bisa punya akun ini. Kalau itu semua modenya adalah meeting. Jadi Google Meet itu sangat mudah, hanya butuh browser dan internet saja. Sangat mudah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Webex. Kalau Webex, itu sudah kita bagikan, IPB itu punya akun ofisial sebanyak 500, dan setiap departemen itu waktu itu kita berikan 10 akun kalau tidak salah. Tapi nggak tahu sekarang pemakaiannya memang sangat rendah, karena semuanya sudah menggunakan Zoom. Jadi Zoom-nya yang kita tambah, tapi Webex-nya nggak pernah diperhatikan. Padahal Webex sudah diberikan. Ini sangat cocok untuk diskusi yang dengan rapat besar. Atau ini yang Ibu Bapak sekalian, di Webex itu tersedia fasilitas webinar. Jadi kalau mengadakan webinar itu bisa. Tapi kalau mengadakan webinar pakai Zoom, itu akun kita bukan akunnya webinar, tapi itu adalah akun meeting. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kalau Zoom, ya seperti biasa, Zoom itu untuk rapat sedang, kurang dari 300, karena batas maksimumnya adalah 300. Ibu Bapak sekalian bisa melihat, kalau Webex itu maksimumnya bisa sampai 1000. Tapi kalau Zoom, itu hanya 300. Dan untuk large meeting, itu hanya ada dua akun yang bisa dipinjam. Dan terakhir adalah Microsoft Team. Nah, kalau Microsoft Team ini, itu kami sebut sebagai collaboration tools, bukan sekedar untuk meeting, tapi untuk berkolaborasi. Jadi kalau misalnya kita punya kelas, satu kelas kuliah, kemudian dibagi-bagi menjadi kelas-kelas praktikum yang kecil-kecil, masing-masing kelas praktikum itu kira-kira berapa, 20-an gitu. Itu sangat cocok dan ideal pakai Microsoft Teams. Jadi instant meeting atau meeting dengan kapan saja itu sangat mudah. Dan semua akun APPSI WBACID itu bisa mengajukan akun Office 365 A1 atau basisnya web. Itu adalah terkait dengan Microsoft Team. Jadi empat ini monggoi Bapak sekalian dipakai semua. Jangan hanya berat ke satu aplikasi. Jadi pelaksanaan perkulian atau apapun jangan terhambat oleh aplikasi yang tidak tersedia, tapi justru ini keempat-empatnya tersedia dengan leluasa. Saya kira itu berbagai hal yang kami sampaikan terkait dengan aplikasi video conference. Nah sekarang bagaimana tadi saya sebut peran host dan juga peserta itu sangat menentukan kelancaran. Nah ini Mas Dehan yang jabatannya di sini asisten direktur, tapi di tempat lain juga sebagai adnit Zoom, tukang mengoperasikan video conference segala macam. Itu saya kira ada berbagai hal yang akan disampaikan. Iya Mas Dehan ya? Saya ini? Iya Pak Pak, silahkan. Baik Pak, ini minjau. Ininya tuker. Nah. Oke kamera saya gitu ya? Oke. Baik Bapak Dini Buswarian, melanjutkan spesifiksi yang sekarang itu saya ngomongin tentang Zoom. Sama tentang Google Meet. Nanti mungkin di episode yang lain kita bisa ngomongin yang lain. Jadi ini ada himbawan dari Zoom Bapak dan Ibu. Karena Zoom adalah aplikasi yang kita tidak bisa bungkiri, sangat populer. Tapi sebenarnya banyak kejadian-kejadian kemarin yang pernah terjadi, mulai dari Zoom Bombing. Zoom Bombing itu adalah ada yang masuk ke Zoom secara tiba-tiba. Karena setting dari hostnya itu tidak disetting dengan baik, sehingga orang itu bisa langsung share screen dan lain sebagainya. Nah ini ada himbawan dari Zoom. Jadi di Zoom itu ada beberapa meeting security yang bisa dilakukan sama hostnya. Siapa sih sebenarnya host? Host itu adalah orang yang punya kendali penuh terhadap acara yang ada di Zoom. Bahkan kalau hostnya sudah merasa bosan, dia bisa end meeting, sudah selesailah itu semua. Nah ini yang pertama. Ada beberapa yang istilahnya mungkin agak terlalu teknis, tapi saya akan coba jelaskan dengan bahasa manusia. Yang pertama, secure a meeting with encryption. Ini skip aja lah, nggak terlalu penting. Nah yang penting sebenarnya adalah create waiting room for attendees. Ini cocok buat Bapak dan Ibu yang mengadakan meeting publik gede banget. Dan linknya itu disebarkan secara cukup bebas. Nah ini untuk mengatur siapa saja yang boleh masuk dan lain sebagainya itu ada waiting room. Jadi waiting room itu kayak lounge lah kalau di bandara. Jadi nggak semua orang bisa langsung masuk ke pesawat, tapi di-check and re-check dulu. Jadi kalau rapat misalnya di unit direktorat gitu, perlu pakai meeting room? Kalau rapatnya cuma internal buat sedikit orang gitu ya. Nggak usah pakai meeting room, karena kita udah tahu itu keluarga sendiri. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah rapat, udah lintas semuanya, dan linknya publik itu kayak wisuda itu sebenarnya pakai waiting room. Karena kita akan nge-check dulu apakah orangnya benar yang kita undang atau enggak. Minimal seperti itu. Dan saya menyarankan untuk Bapak dan Ibu kalau bikin event publik, itu di surat undangannya itu diminta dengan jelas mohon di nama saat masuk adalah nama asli, sehingga nanti bisa dicek di waiting room. Nah host di sini penting, host itu harus selalu ada di meetingnya, karena nanti Bapak dan Ibu bisa menendang orang kembali ke waiting room. Kalau misalnya orangnya bermasalah, bocorin suara dan lain sebagainya, tendang lagi aja gitu. Itu bisa. Kemudian ekspor, ekspor itu nge-kick orang. Kemudian suspend, jadi dia enggak bisa ngapa-ngapain. Nge-lock meeting, nge-lock meeting itu artinya ini kayak sekarang ini misalnya saya lock, itu berarti lock itu kayak pintu ruangan rapatnya ditutup, jadi orang itu enggak bisa masuk lagi. Ini banyak, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di akun Zoom-nya sendiri aja. Ini saya ambil dari website ofisialnya Zoom. Jadi yang kadang-kadang sering kejadian gini, Bapak dan Ibu dosen itu lupa matikan siapa aja yang boleh melakukan watermark pada saat kuliah. Jadi kadang-kadang ada student-nya, ada mahasiswa yang mainin watermark, jadi slide-nya Bapak dan Ibu dicoret-coret. Itu ada satu setting yang itu terlupa. Jadi allow partisipan untuk melakukan watermarking dan lain sebagainya, itu harus di-set off biar nanti slide-nya Bapak dan Ibu enggak dicoret-coret. Ini salah satu fitur yang ada di Zoom aja. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau meetingnya udah gede, pakai passcode. Jadi passcode-nya dikirim, itu salah satu bentuk secure juga, biar nanti kalau meetingnya privat, enggak ada orang lain yang tahu. Jadi namanya juga rapat ya, mungkin ada yang diundang, ada yang selected, dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari kapasitas ini, rapatnya mau kayak gimana. Nah kemudian ini Bapak dan Ibu yang jadi host, waktu nge-Zoom, ini salah satu ada icon namanya shield gitu ya, itu tulisannya security. Itu Bapak dan Ibu ada beberapa setting yang itu wajib selalu dicek sebelum Bapak dan Ibu mulai. Yang pertama, lock meeting itu artinya buka-tutup pintu. Jadi kalau lock meeting dicentang, itu orang enggak bisa masuk meeting room-nya lagi. Karena mungkin satu dan lain-lain udah penuh, atau emang gak usah ada orang lagi biar meetingnya mau dimulai, nah itu bisa tuh, lock meeting. Ini cocok untuk kuliahnya? Cocok untuk kuliah. Jadi kalau kuliah udah 15 menit, langsung di-lock aja? Di-lock meeting. Jadi studentnya enggak bakal bisa masuk. Iya, mahasiswa terlambat enggak bisa. Mahasiswa terlambat ini enggak bisa. Ini cocok buat Bapak dan Ibu yang masih mengadopsi 15 menit setelah kuliah, enggak boleh masuk. Lock meeting itu sebenarnya itu. Nah, kemudian bawahnya enable waiting room. Kalau ini untuk meeting-meeting internal, yang cuma buat kita-kita doang, satu direktorat, itu di uncheck list enggak apa-apa. Jadi semua orang itu langsung masuk. Nah, kemudian ada high profile picture. Ini andai Bapak dan Ibu mau nyeting, isinya nanti tulisan doang, enggak ada profile picture-nya. Nah, kemudian, ini yang penting tuh yang saya merahin. Jadi kalau Bapak dan Ibu lagi kuliah, tolong share screen-nya, itu di uncheck list. Kenapa? Kalau misalnya enggak, nanti tiba-tiba student-nya, mahasiswanya bisa share screen. Ini yang sering kejadian. Kemudian kalau Bapak dan Ibu enggak mau berisik, enggak bisa chatting, ya itu tinggal di-check list. Kemudian nge-rename. Nah, yang penting sih unmute sih. Kalau Bapak dan Ibu megang full control, dan meeting-nya itu hanya meeting untuk mahasiswa IPB yang udah pada sopan, tahu, begitu masuk unmute, begitu masuk mute, dan lain sebagainya, itu enggak apa-apa ini dilepas. Tapi kalau misalnya untuk awal-awal, yang baru-baru, apalagi kalau Bapak dan Ibu ngundang masyarakat luar, ini jangan sampai si unmute themselves ini dicentang. Harusnya enggak dicentang, biar mereka enggak berisik. Jadi nanti host-nya lah yang akan memperbolehkan orang itu bisa voice atau enggak. Kemudian start video, ya ini sama juga buat apa namanya, ngidupin orang itu videonya. Nah, ini kalau saya bilang, yang terpenting kalau Bapak dan Ibu mau ketenangan hidup dan batin, lahir dan batin, itu share screen, di-offin. Kemudian unmute themselves, itu dimatiin. Next. Oh iya, next sendiri ya? Lupa. TV-nya mau stand by, boys. Goyangin dikit dong. Maaf ya Bapak dan Ibu ya, ini di studio. Nah, ini di, apa namanya Bapak dan Ibu, selain setting yang tadi, di tombol shoot, ini Bapak dan Ibu bisa lihat di icon participant sama di icon chat. Ini Bapak dan Ibu kalau host itu bisa langsung mute. Oh, toobret semuanya. Dan kemudian kalau di tombol titik tiga itu, bisa kelihatan semuanya, apa namanya, boleh nge-unmute atau enggak, dan lain sebagainya, ini settingannya ada di situ. Jadi di tombol titik tiga gitu ya, kalau di zoom. Kemudian di chatting Bapak dan Ibu, andai kata Bapak dan Ibu tidak memperkenankan orang untuk saling ngobrol, karena meetingnya mungkin serius, yaitu participant nggak bisa chat sama siapapun. Atau bolehnya sama host. Atau boleh samuanya sama publik. Kemudian boleh sama publik dan direct. Direct itu kayak DM-DM-an. Tapi aplikasi chatting di zoom, kalau udah ramai 300 orang, itu udah susah sih. Jadi mau chatting sama siapa, coba. Jadi Bapak dan Ibu tolong di cek setting-setting ini. Kemudian contohnya di aplikasi kita, tadi yang udah dibilang sama Pak Julio, itu Google Meet. Google Meet ini yang sebelah kiri itu ada LED share dual screen itu. Nah itu kalau misalnya di ancentang atau digeser, di klik aja, itu nanti hanya host yang boleh share screen. Ini cocok buat Bapak dan Ibu yang kuliah. Tapi kalau Bapak dan Ibu lagi bimbingan, nah ini harus hidup. Karena kalau nggak, yaudah lewat. Ini ada di Google Meet. Kemudian Bapak dan Ibu, ini ungkapan dosa ya. Ungkapan dosa. Jadi seringkali karena saya adalah admin zoom yang ada di IPB, Pak Julio juga pasti dapet nih. Jadi ini teguran dari zoom, karena terdapat link meeting yang diposting di publik, dan itu bener-bener terbuka. Security-nya kurang gitu. Ini ketika saya klik, ini adalah seminar Tika Sekar Melati. Ini warga THP kalau nggak salah ya. Dan ini dia passwordnya langsung ditaruh di sana. Padahal Bapak dan Ibu yang namanya seminar dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita taruh di luar, di sosmed dan lain sebagainya, waiting room itu harus hidup. Kemudian setting-setting yang tadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau nggak nanti bakal seminarnya acak adut. Karena ada yang share screen, ada yang nge-unmute dirinya sendiri, yang kayak gitu. Nah, ini saya tes ketika saya klik meeting-nya. Itu ternyata di jadwal untuk tanggal 16, bulan 3. Dan ini disebarkannya oleh Himah Silkan IPB. Jadi Himah Silkan ini dapet teguran sebenarnya. Karena zoom itu nge-crowling. Jadi ini jadinya ruang meeting-nya itu bener-bener publik. Itu jadi kayak ninggalin apa ya? Ruang terbuka tanpa kunci. Nah, yang di sini. Gitu. Ini apa namanya Bapak dan Ibu, mungkin dihindari untuk yang posting-posting seperti ini. Nah, ada iklan lewat dulu nih. Boleh, Pak. Jadi, Ibu Bapak sekali ya, kalau ada pertanyaan atau pada saat kita membicarakan ini, kemudian, oh ingat nih saya mau nanya ini, mohon silahkan nulis di chat. Karena zoom chat-nya dibuka kan kita ya? Tidak seperti saran dari Pak De yang tadi, chat dimatikan ya. Kita dibuka. silahkan nulis di chat, kemudian di zoom maupun di youtube. Di youtube ada yang nonton. Alhamdulillah. Lanjut. Sudah serai dulu. Yang subscribe. Ya, bentar lagi kita monetizing. Lanjut, Mas Dian. Ya, lanjut. Ini di mahasilkan karena memposting di Twitter, jadi semua orang bisa lihat. Mengapa dibilang at least oleh zoom? Jadi, ini ada, pokoknya Bapak dan Ibu, andai kata ada format link-nya adalah zoom.us, kemudian blablabla, terus ada belakangnya, tanda tanya password, itu sebenarnya kalau itu di klik, itu kita bisa langsung masuk ruang meeting-nya. Nah, itu yang menurut Zoom cukup berbahaya. Jadi, Bapak dan Ibu, apa namanya, ini waiting room-nya nggak ada dan lain sebagainya. Karena kalau link-nya kesebar, itu kayak memberikan link keluar, kayak apa ya, ada ruang meeting kosong, semua orang boleh masuk. Nah, ini yang cukup berbahaya. Next. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang suka mampir ke saya nih. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Saya taruh di sini ya. Apakah dosen harus jadi host saat kuliah? Ini menurut saya iya sih. Sebisa mungkin iya. Karena apa? Minimal sebagai co-host lah. Walaupun misalnya itunya sama tendik ya, sama rekan-rekan tendik. Karena apa? Biar dosen itu punya full control. Untuk apa? Untuk apa meeting-nya? Mau nge-kick orang, mau mempersilahkan orang, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau ditanya, apakah dosen harus punya skill menjadi host? Iya sih, Pak ya. Zaman sekarang ini adaptasi kebiasaan baru, Bapak dan Ibu. Jadi, skill ini itu naik levelnya dari skill biasa, jadi life skill. Jadi, Bapak dan Ibu, mungkin nanti ada host academy. Ya, bagaimana caranya kita jadi host ya, Pak ya. Mungkin di Sosis yang kapan lah. Jadi, Bapak dan Ibu, fitur-fitur untuk jadi host, dan lain sebagainya, start meeting sendiri, scheduling, scheduling, dan lain sebagainya, dosennya harus bisa. Karena apa? Mungkin nanti teman-teman di Tendik, nggak bisa karena sakit, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa start meeting sendiri. Dan ini, Mas Dian, di kuliah itu, penguasa tertinggi itu dosen. Betul. Jadi, karena penguasa tertinggi, maka di dalam kuliah daring pun, itu dosen juga penguasa tertinggi. Betul. Nah, dalam video conference, penguasa tertinggi itu adalah host. Host. Oleh karena itu, ya harus bisa. Harus bisa. Karena waktu itu pernah sempat ada kejadian, ini sih. Ini hostnya kemana ya? Ini hostnya kemana? Jadi, hilang dia. Jadi, Bapak dan Ibu, kita mungkin nanti ada host academy, bagaimana Bapak dan Ibu diajarkan untuk mengkontrol meeting, dan lain sebagainya. Next. Kemudian, on-camp saat kelas besar. Ini juga ditanyakan juga, sering. Jika kelas besar, dosen wajib meminta suruh mahasiswa on-camp. Ini sebenarnya tergantung situasi sih. Ini juga banyak perdebatan antara saya dengan Pak Julio. Mungkin on-camp untuk, apa namanya, pas biar nggak, ini ya, biar nggak bosen. Bolehlah kita on-camp dulu di awal kuliah, dan lain sebagainya. Tapi, jujur aja nih, kayak, saya lagi ngomong di sini ya, Bapak dan Ibu ya, itu tuh kita harus pasrah bahwa, emang ada yang nonton? Emang ada yang stand by? Ya, itu kita ikhlasin aja lah. Karena sebenarnya buat rekaman gitu ya. Bapak dan Ibu bisa dapat rekamannya juga. Jadi, kita harus berdamai, kita hanya menata foto. Itu tolonglah berdamai, karena ini emang ada tempat adaptasi kebiasaan baru kita. Nah, ini pertimbangannya, kalau semuanya full on-camp, itu begitu jadi recording, gede banget. Bayanginnya, kalau ada seribu di record, semuanya on-camp. Waduh, itu berat banget. Kemudian tentang dosen on-camp saat kuliah. Nah, ini, survei kita Bapak dan Ibu bilang, sebagian besar mahasiswa itu berharap dosennya on-camp. Biar apa? Bener-bener ngeliat, wah, ternyata dosennya bukan rekaman. Gitu ternyata. Kita juga baru tahu nih, jadi di on-camp sama di spotlight-nya, kayak gini nih, lagi modul spotlight. Jadi, kayak misalnya cuma ngedengerin foto, diam doang, itu kayaknya mahasiswanya kurang, rasa kuliahnya itu gak ada. Gitu. Nah, jadi kalau bisa Bapak dan Ibu, apa namanya, on-camp lah, selama perkuliahannya. Untuk Bapak dan Ibunya, dan kemudian jangan lupa di spotlight. Biar nanti fokusnya ke situ. Nah, ini etika-etika, yang ini mungkin bisa Bapak dan Ibu adopsi pada saat pertama kali menggunakan video conference dengan mahasiswa baru, atau apapun. Pertama, mood, dan lain sebagainya, be on time, dan lain sebagainya, emang ini gampang banget. Tapi memang ada beberapa yang saya highlight, kayak misalnya yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, sama nomor 8. Karena apa? Ini investasi. Jadi, Bapak dan Ibu harus rajin untuk update Zoom-nya. Karena kalau Zoom-nya gak diupdate, ada beberapa fitur tuh yang gak bisa. Jadi kayak, nge-share screen, kemudian, apa namanya, naruh spotlight sampai 2, sampai 3, seperti yang tadi dilakukan sama Mas Rizky, sama Mas Denda, naruh spotlight sampai 2, nah itu kalau misalnya aplikasinya belum diupdate tuh gak bisa. Jadi ada dua layar kayak gini nih, nah itu gak bisa. Nah ini sering salah setting. Jadi setting-nya itu ada juga, Bapak dan Ibu, selain di aplikasinya Zoom, ada juga di aplikasi, di website-nya itu zoom.us. Itu, yang pertama, Bapak dan Ibu sering ngecentang, recurring meeting, padahal meeting-nya itu bukan meeting terjadwal. Padahal meeting-nya cuma sekali. Yaudah itu gak usah dicentang gitu. Kemudian Bapak dan Ibu bikin meeting pakai personal ID. Nah ini personal ID itu sebenarnya kayak ruang pribadi. Dan kalau Bapak dan Ibu udah sebar, itu yaudah gak bisa diganti. Jadi untuk meeting-meeting yang itu sangat kesu, apa namanya ya, melibatkan pihak luar, jangan pakai meeting ID sendiri. Kecuali buat kantor sendiri, dan lain sebagainya, itu gak jadi masalah pakai meeting ID sendiri. Kemudian pas kode, kadang-kadang sering lebih mudah dan lain sebagainya. Nah ini mohon dihindari. Kemudian selalu centang waiting room, kecuali memang Bapak dan Ibu meeting-nya meeting internal. Ini gak usah dicentang untuk kemudahan. Kemudian yang require authentication to join, ini artinya biar orang ini punya akun zoom dulu baru boleh masuk. Ini cocok kalau misalnya Bapak dan Ibu untuk meeting-meeting besar atau event-event besar. Biar gak kena zoom bombing. Kemudian yang paling kanan, ini yang sering kejadian adalah Bapak dan Ibu mencentang allow participant to join anytime. Jadi hostnya gak ada, orang udah bisa join. Nah ini sering kejadian, jadi kayak ini ninggalin ruang kuliah kosong sih. Jadi orang-orang tuh bisa masuk pakai ruang meeting-nya tanpa hostnya ada. Nah ini sebenarnya kurang cocok diterapkan, karena nanti apalagi kalau Bapak dan Ibu pakai personal meeting ID, itu nanti bisa orang bisa pakai buat meeting dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu yang ini mungkin apa namanya andai kata hostnya terlambat dan lain sebagainya, boleh ini dipakai asal meeting-nya itu udah terjaga. Gitu sih. Nah ini Vicon Best Practice, satu jam online tuh Bapak dan Ibu udah pegel hidupnya. Pasti harus apa namanya stretching, ngeliat yang lain. Jadi lebih dari sejam mohon maaf layar batin. Kemudian perpendek meeting online-nya. Kemudian aplikasinya harus segera di-update, selalu di-update. bilang juga kepada mahasiswanya juga. Kemudian investasi ke alat-alat ini ya Pak ya. Ini penting. Headset yang nyaman, mic yang bagus, kursi yang ergonomis, sama kalau punya ring light. Nah itu penting banget biar Bapak dan Ibu kelihatan proper pada saat mengisi kuliah atau meeting. Nah kebetulan ini harganya sebenarnya gak usah terlalu mahal, yang penting bagus. Nah ini. Biasanya yang bagus itu mahal. Kami mau sedikit sombong di DSD itu harus mahal. Oke, paling itu aja Pak. Materi kita mungkin kita bisa masuk ke tanya-tanya Pak. Baik, terima kasih Mas Dehan. Jadi Ibu Bapak sekalian dan teman-teman mahasiswa yang mengikuti acara sosies ini, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan cat atau mau bertanya langsung lewat meeting ini juga tidak ada masalah. Untuk memulai ini ada satu pertanyaan dari Pak Titis Arifiana ini. Saya bacakan ya Mas Dehan ya. Jadi pengalaman kami pertama kali mengadakan event menggunakan Webex tetapi bingung cara meng-mute peserta. Akibatnya banyak suara-suara masuk, kapok, lalu ganti ke Zoom. Terpaksa beli berbayar waktu itu. eh sesudah bayar baru ada info dari IPB ada free akun. Oh Bu, maaf. Bu Titis Arifiana. Maaf, maaf Bu. Nah, ini saya jawab pendahuluan dulu Mas Dehan ya. Jadi saya yang membacakan pertanyaan saya jawab dulu juga. Boleh, boleh. Lemas di sini. Nanti jawaban yang lengkap Mas Dehan. Jadi yang akun Zoom yang dilanggan oleh IPB itu tidak mencakup webinar Bu Titis. Jadi itu hanya mencakup meeting dan large meeting sebagian. Jadi kalau mau webinar pakai Zoom ya terpaksa harus melanggan sendiri. Nah, mongga Mas Dehan ini menjawab pertanyaan tadi itu. Kapok pakai Webex lalu pindah ke Zoom. Nah, jadi begini Bu. Sebenarnya semua video conference itu basicnya sama sih sebenarnya. Ada nge-mute kemudian ada yang bisa nge-mute semuanya. Nah, itu sebenarnya tergantung dari meeting kita seperti apa. Sama karakteristik orang yang diundang meeting. Kelakuannya sopan atau enggak. Nah, ini pernah kejadian juga nih waktu itu. DSITD mau apa namanya sosialisasi ke guru-guru untuk UTBK. maka platform yang kita pakai waktu itu Zoom kemudian kita mute semuanya. Biar nanti enggak kejadian apa-apa. Tapi kalau misalnya kita kemarin untuk conference di internasional dan lain sebagainya Departemen IDKOM misalnya itu pakai Webex meeting. Dan dinaikin misalnya jadi Webex event itu enggak jadi masalah juga. Tapi sebenarnya Bu Titis untuk aplikasi itu semuanya sama. Satu-satunya yang belum ada untuk melakukan mute itu Google Meet. itu belum ada. Karena Google Meet itu lebih apa namanya ya kalau dilihat dari tingkat kesopanan Google Meet itu mengasumsikan bahwa peserta meetingnya sudah sopan. Jadi apa namanya enggak bisa kita tiba-tiba langsung mute gitu di Google Meet itu enggak bisa. Tapi kalau di Zoom memang untuk meeting masal Webex juga begitu Bu. Sebenarnya ada mungkin karena belum terbiasa saja kali Bu ya. nanti mungkin kita bisa lah sesekali kita pakai Webex dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ini tergantung lagi dengan apa namanya tujuan meeting kita mau apa mau cuma kumpul santai kongkul santai ya DSCTD itu pakai Google Meet biasanya kalau misalnya meetingnya dadakan karena enggak perlu ngetap apa-apa buka web browser semuanya sudah selesai. Jadi tergantung lagi Bu. Itu sih Pak. Oke. Baik. Saya jadi ingat nih Mas Dian dulu departemennya Mas Dian ini kalau Rabuan itu selalu pakai Webex. Kalau enggak salah ya. Iya enggak ya? Ini ada Pak Yuda ada di sini nih. Setiap Rabuan itu pakai Webex. Itu aman-aman saja gitu ya. Kemulian suatu saat ganti ke Google Meet. Tapi sekarang selalu pakai Zoom gitu. Jadi ya gitu. Alasan bergantinya juga enggak jelas. kenapa Pak tiba-tiba sekarang tiap Rabuan menggunakan Zoom. Padahal sebelumnya juga menggunakan Webex aman-aman saja dan enggak ada masalah gitu. Nah itu kembali kepada ya kita ini aja persepsi orang saja. Kita mau menggunakan apa silahkan saja enggak ada masalah sih. Selama akunnya itu tersedia. Gila Pak dan Ibu kita bisa bilang sih Zoom itu sekarang lagi market leader. Karena apa? Marketingnya bagus. gitu. Apa namanya Bapak dan Ibu zaman dulu 2 tahun-3 tahun yang lalu kayaknya belum tahu kan Zoom gitu. Webex itu udah ada Bu. Zaman-zaman video conference itu belum booming. Tapi mungkin karena kemudahan kali Pak ya interface yang lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi secara teknologi Webex itu lebih bagus aslinya. End-to-end encryptionnya dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena meeting-meeting di kita itu lebih casual dan lain sebagainya mungkin prefernya Zoom. Tapi kalau misalnya Ibu mau apa namanya eksperimen mau pakai Microsoft Team atau mau pakai Google Meet pakai Webex atau apa sebenarnya intinya sama sih gitu-gitu aja ya Pak. Gitu-gitu aja. Bahkan sekarang itu sudah setara kalau nggak salah ya. Sudah. Baik. Ada lagi pertanyaan di Bapak sekalian. Mungkin ada yang mau sharing ya. Di sini saya lihat ada yang sering pakai itu ada Mas Iwi kalau nggak salah ya. Mas Iwi ada nggak di situ ya? Nggak ada. Siapa di situ? Ada yang ingin sharing di Bapak sekalian pengalaman menggunakan video conference dan bermasalah atau justru ada ada tips supaya video conference ini lebih baik dari apa yang tadi kita sampaikan mau menambahkan. Silahkan Ibu Bapak sekalian. Nah kalau tidak ada saya mau bertanya nih Mas Dehan sambil nunggu Ibu Bapak sekalian mau ini kan. Nah kalau menggunakan ya kita kan bandingkan berarti tiga saja ya antara Zoom Webex dan Microsoft Teams misalnya. Nah saya lihat Pak Dehan ini koordinator mata kuliah berpikir komputasional Pak. Berpikir komputasional. Nah selama kuliah itu selalu menggunakan Microsoft Teams. Ada alasannya nggak? Alasannya ini Pak. Kenapa nggak pakai Zoom gitu? Kan aku mau masa Zoom kan Mas Dehani. Iya sih. Jadi saya bisa masuk ke meeting mana aja sebenernya. Nah ini Pak ini yang menarik. Jadi waktu berpikir komputasional itu kelasnya kelas-kelas besar. Jadi untuk Google Meet dia nggak bisa masuk tuh beberapa orang belasan orang gitu kan. Kan kita kelasnya ada 120 115 gitu. Dan kemudian untuk Zoom Zoom-nya terbatas. Harus minjem scheduling lah ya. Terus akhirnya kita berpikir mumpung teman-temannya ini pengajarnya di PPKU masih awal dan kita harus kasih tahu bahwa aplikasi video conference itu sebenarnya sama loh semuanya. Makanya kita beralih ke Microsoft Teams. Dan Microsoft Teams itu Bapak dan Ibu satu akun kita itu muat sampai 300 orang. Gitu ya. Jadi tanpa Bapak dan Ibu perlu apa namanya minta Zoom dari IPB Microsoft Teams kita yang pakai akun A1 A1 pakai akunnya IPB pula gitu kan pakai akun itu muat sampai 300 orang. Dan ternyata di pertemuan pertama pada protes kenapa nggak Zoom lama-lama pertemuan kedua ketiga udah kita lanjut aja gitu pakai ini. Jadi Microsoft Teams dan itu kita udah nggak mikirin lagi storage apa namanya setelah selesai meeting itu langsung ke-record kemudian mahasiswanya bisa langsung download di akunnya masing-masing. Nah dulu kenapa akhirnya kita pakai ini biar saya ini sebenarnya nggak terlalu pusing sama penjadwal langsung sih Pak. Saya juga Ibu Bapak sekalian saya juga ngajar mata kuliah untuk mahasiswa ILKOM itu saya juga menggunakan Microsoft Teams. Sebelumnya mata kuliah sebelumnya saya menggunakan Zoom. Jadi saya supaya bisa menjelaskan di acara-acara seperti ini saya harus bereksperimen juga. Dan sekarang saya kembalikan ke Mas Deani. Apa sih keunggulannya kalau pakai Teams dibandingkan Zoom? Atau sebaliknya keunggulan Zoom dibandingkan Teams? Saya jawab yang keunggulan Zoom dulu. Zoom itu familiar kemudian kemarin dia ngeluarin update ngeluarin papan tulis. Jadi Bapak dan Ibu kalau yang punya iPad atau tablet PC itu begitu mau share screen itu ada share screen whiteboard. Jadi Bapak dan Ibu bisa nulis langsung di situ. Itu cuma baru Zoom doang yang punya. Kemudian kalau Google Meet itu kita bisa pakai Google Jumpboard. itu juga bisa. Tapi dia harus membuka aplikasi lain belum ada di maksudnya langsung di sini gitu nggak ada. Nah itu juga salah satu keunggulan. Nah kemudian di Microsoft Teams ini yang keunggulannya adalah kita bisa naruh bahan kuliah di Microsoft Teams. Jadi kalau di Microsoft Teams itu video conference adalah salah satu fitur. Cuma sebiji fitur. Dia ada fitur yang sharing kemudian bikin channel diskusi naruh bahan upload file atau apapun ada di situ. Nah itu enaknya. Tapi kalau misalnya Zoom itu kayaknya cuma terfokus. Dia untuk video conference. jadi intinya kalau setelah meeting menggunakan Microsoft Teams maka semua chatting itu tersimpan di sana gitu ya. Tersimpan di sana. dan bisa dibaca kapan saja oleh mahasiswa. Bahkan rekamannya pun bisa di download sewaktu-waktu oleh mahasiswa juga. Jadi itu salah satu keunggulannya Microsoft Teams. Karena itu tadi kenapa saya sebut sebagai collaboration tools. Bukan sebagai video conference tools. Saya sebagian kecil aja. Baik ini ada pertanyaan dari ITB Des Nurul Eswari. Mohon izin bertanya Pak. Misalnya jadwal perkulian selama 9 jam menggunakan satu room zoom. Satu room zoom meeting yang sama. Kemudian jika host tersebut tiba-tiba memindahkan akses host ke orang lain apakah host yang baru ini harus menggunakan akun zoom yang sudah terupgrade. Dapat meeting lebih dari 40 menit. Meeting 9 jam. Enggak maksudnya ini berseri gitu. Seri. Jadi kalau di zoom itu asa pembuat utamanya adalah orang yang license maka ketika dia memindahkan hostnya ke orang yang non-license itu tetap license-nya tetap kepake. Jadi tenang saja gak tiba-tiba 40 menit ilang gitu ya kayak zoom free. Jadi masih tetap bisa Mbak Nurul. Jadi yang penting akun yang pertama bikin untuk meeting ini ini akun yang license. Itu aja sih. Artinya aman ya? Aman. Aman. Baik. Ini mohon tes suara katanya hilang. Sekarang sudah aman? Oke baik. Maaf. Jadi inilah akibat koneksi juga suara jadi hilang-hilangan juga ya. Ini dari Lutfi atau Kiki. Pengalaman kami di Departemen akun zoom dari IPB digunakan untuk kuliah. Kadang ada dosen yang meminta untuk dijadikan host. Nah kalau dialihkan begitu settingan zoom-nya sesuai dengan host aslinya atau host yang baru. Settingan akun. Jadi gini ketika memindahkan host itu sebenarnya settingan host-nya ngikut dari yang lama. Jadi yang baru itu tinggal ngelanjutin doang. Tinggal ngelanjutin doang. Oke. Jadi tidak mengubah settingan yang dilakukan oleh host awalnya. Aman Pak. Aman. Nah sekarang kalau misalkan ini host kemudian saya lempar ke orang lain. Kemudian saya keluar dari meeting itu. Apa yang terjadi? Sebenarnya secara default kalau Bapak sudah melempar host-nya ke orang lain Bapak bukan host lagi Bapak bisa meninggalkan meeting. Bisa. Nah sering kejadian adalah host-nya yang mental. Nah host-nya yang mental ini algoritmanya zoom itu itu adalah pertama dia akan mencari co-host. Jadi co-hostnya itu akan mendapat anugerah host sementara. Tapi kalau dia nggak nge-set co-host biasanya kejadian adalah dia akan melempar host itu kepada orang yang terakhir ngomong. Saya pernah kejadian. Jadi saya terakhir ngomong kemudian hostnya keluar maka saya akan tiba-tiba jadi host. Tapi ada fitur menarik tapi bukan di zoom sih. Fiturnya itu ada di ini ada di Webex. Webex itu bisa reclaim host jadi hostnya udah ngelempar ke orang lain hostnya itu bisa nge-claim hostnya dia lagi. Oh ngambil. Ngambil. Ngambil paksa. Ngambil paksa. Ngambil paksa itu bisa. Nah di zoom itu nggak bisa. Karena hostnya harus diminta lagi. Nge-reclaim. Jadi saya melemparkan hostnya ke Mas Dehan kalau pakai Webex kemudian Mas Dehan lo mau pergi bisa ambil alih lagi. Bisa. Kalau di zoom itu hanya bisa dilakukan oleh yang sedang menerima jadi host. Iya. Dikasih balik. Dikasih balik. Jadi nggak usah diminta langsung memberikan. Nah sekarang tadi itu algoritma kalau hostnya kemudian meninggalkan kemudian yang co-hostnya menjadi seperti yang tadi dilakukan oleh host itu apakah juga ada di Webex seperti itu algoritma itu? Ada sih kalian ya Pak? Ada ya? Ada. Jadi Bapak dan Ibu andai jadi host dan hostnya pindahin aja. Pindah langsung ya? Nanti langsung pindah kok. Tenang aja. Oke. Nah ini yang sering pertanyaan yang lain belum? Yang sering muncul pertanyaan itu juga gini. Apakah yang menjadi host itu diharuskan memiliki koneksi internet yang bagus? Ini cukup pelik nih Bapak dan Ibu. Jawabannya iya karena dia pengontrol. Bayangin kalau misalnya seorang pengatur lalu lintas tapi dia goyang-goyang gitu. Nah itu jadi aneh gitu. Jadi emang harus kenceng gitu. Tapi kita sebenarnya punya ini Bapak dan Ibu kalau misalnya bisa masuk ke dashboardnya Zoom itu kita nggak bisa milih kita dapat data center yang di mana. Kalau lagi beruntung kita dapat yang di Singapura. Tapi kalau lagi nggak beruntung dapat yang diambil kata di Jepang. Jadi apa namanya lompatannya agak jauh. Nah jadi memang koneksi internet kalau ditanya apakah kalau nge-Zoom itu koneksi internet harus bagus? Iya. Nggak ada jawaban lain. Iya. Terutama hostnya? Terutama hostnya. Jadi itu kenapa jadi beralasan juga ya banyak dosen yang kalau mau kuliah itu ke kampus aja. Dengan catatan jaringan dinner di kampus juga sedang baik. Sedang bagus. Karena beberapa waktu yang lalu jaringan kita tuh memang bermasalah. Tapi Alhamdulillah sekarang kita mulai stabil lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Baik. Nah Zoom ini kira-kira mau nambah lagi nggak akunnya untuk IPB ini? Aduh Pak. Ini Bapak yang jawab lah. Bapak yang jawab lah. Oke. Ini memang ada tawaran dari sini. Jadi Zoom itu melihat IPB itu banyak penggunanya sehingga ditawarkan lagi tapi yang bayarnya kita nambah lagi. Nambah lagi. Cuma saya untuk memutuskan itu masih masih gamau. Karena kita juga berlangganan Webex. Nah kalau Webex kita putus kita kembali ke Zoom semua nanti yang sudah biasa menggunakan Webex komplain juga. Jadi memang serba salah. Jadi keputusan itu saya terpakses setahan dulu. Sehingga Zoom-nya tetap itu-itu aja. Webex-nya silahkan digunakan. Karena saya amati fitur-fitur di Webex itu sudah tidak kalah dari Zoom. Betul. Kan lebih canggih. Asli. Aslinya lebih canggih. Lebih canggih. Lebih canggih. Jadi mohon kok Ibu Bapak sekalian. Kalau Ibu Bapak sekalian butuh akun Webex kontak kita lah. Tapi kita abiskan dari yang gak pernah pakai. Banyak yang gak pakai. Ini silahkan dipakai aja di Obral ini. Oke. Gak ada pertanyaan lagi. Ini gak ada pertanyaan lagi karena gak ada di We. Eh udah habis waktunya. Oh gak ada pertanyaan. Oh gak ada pertanyaan. Jadi tidak laku Pak. Ada yang mau sharing lagi Bapak sekalian? Kita lihat di Zoom udah sekian ribu orang ya. Oke baik. Itu ada lagi tuh pertanyaan. Monggo. Baik sambil itu. Nah sekarang saya kembali ke Google Meet ini. Saya dengar waktu itu ada isu Google Meet ada perubahan skema. Ini berapa sih? Tolong Pak. Pasti yang dijelasin. Ya. Jadi awal-awal pandemi Google itu menganggap kelas IPB itu adalah academic enterprise. Jadi waktu itu kita bisa nge-host meeting sampai 250. jadi satu akun IPB bisa untuk 250 orang partisipan. Itu gede banget itu. Merdeka kita kalau misalnya itu. Cuma ternyata demand untuk apa namanya Google Meet ini di dunia tinggi sehingga mau gak mau Google itu ibarat kata merealokasi. Jadinya akun kita itu jadi akun kerjasama akademik sama Google jadi dari 250 turun ke 100. Kok Google pilih kasih? Enggak. Semuanya sedunia kenal kayaknya Untuk menjaga kualitas layanan katanya. Karena kalau misalnya trafiknya terlalu tinggi dan lain sebagainya jadi layanan premiumnya juga kena dan lain sebagainya. Gitu sih Pak. Jadi ada penyesuaian dari 250 100. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat ya awal-awal kita pandemi dan kita pakai Google Meet 250 orang. Gak usah pakai mikir gitu mah. Oke. Selanjutnya breakout room itu aman gak? Nah breakout room ini sebenarnya kayak Bapak dan Ibu lagi apa ya meeting di IICC di ballroom. Selesai istirahat kemudian masuk ke ruang-ruang kecil. Kalau dibilang aman atau tidak itu tergantung settingnya tapi bisa dibilang semua orang yang mau masuk ke breakout room itu harus masuk ke main station dulu. Jadi sebenarnya kita bisa motong disitu. Sama ini juga nih ada yang sering nanya Pak Deyan berapa banyak co-host yang bisa diangkat. Bapak dan Ibu mau ngangkat semua orang yang jadi co-host juga gak jadi masalah. Gak ada patusannya. Bebas. Mau jadi co-host semua juga gak jadi masalah. Nah ini yang sering terjadi nih. Saya juga menganggap ini sepertinya salah kaprah gitu. Salah kaprah. Supaya peserta itu bisa share screen dia dijadikan co-host. bukan hanya di-allow share screen. Itu gimana itu? Mengganggu ini gak? Keamanan gak? Ya sebenarnya gini Bapak dan Ibu. Dengan Bapak dan Ibu memberikan status co-host kepada seseorang maka dia bisa nge-kick orang. Dia bisa apa namanya unmute-nge-unmute dan lain sebagainya. Jadi ini nanti tergantung peserta meetingnya aja sih Pak. Oke. Jadi kalau hanya untuk sekedar supaya pesertanya bisa share screen itu menggunakan security allow to share screen saja gitu. Jangan menjadikan dia co-host. Betul. Karena kalau dia jadi co-host tiba-tiba kita di tendang keluar juga bisa ya. Bisa. Di tendang keluar bisa gitu. Bisa. Nge-adbit orang juga bisa dia nge-adbit teman-temannya. Iya makanya. Oke. Oh pengalaman kami nih. Oke. Silahkan dibaca Mas Dehan. Jadi kita langsung ke sini ya. Keren sekali. Padahal ini di kopi sih ke Telegram. Itu ada kru-nya. Pengalaman kami pernah sebagai host ke Pental juga lalu masuk lagi dari link utama dan tetap masuk sebagai host. Iya. Jadi ketika Bapak dan Ibu ke Pental kemudian masuk lagi itu nanti Zoom akan mengembalikan. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak masuk dan lain sebagainya tetap berkoneksi ke masalah itu sebenarnya harus minta hostnya balikin lagi dong. Itu kadang-kadang sering kejadian. Kemudian host bisa membuat link-link Zoom pada waktu yang sama namun yang membuka link pada saat bersamaan tersebut bisa teman yang lain. Alhamdulillah aman. Ini sebenarnya jujur aja nggak aman. Nggak aman? Nggak aman. Membuka link-link Zoom yang lain namun yang membuka link pada saat bersamaan bisa teman yang lain. Itu ketika Bapak dan Ibu bilang tadi apa namanya meeting ini bisa langsung jalan tanpa hostnya hadir. Itu tadi settingan yang tadi. Itu sebenarnya aman andai Bapak dan Ibu kenal orang yang bakal ikut meeting itu. Tapi kalau misalnya habis itu lupa ditutup maka pernah ada kejadian kemarin bahasanya nanya kok di ruang meeting saya begitu saya masuk ada mahasiswa ya? Itu bernyata bekas kuliah yang kemarin yang kagak ditutup. Jadi itu pas dimasuk lah ada orang gitu. Jadi itu. Jadi ini aman nggak aman sih. Jadi aman nggak aman itu tergantung ke keluarga. Ini kemudian ada yang pertanyaan lagi. Pak mau tanya kalau chat private itu apakah akan ketahuan oleh host? Tidak. Nggak ketahuan. Kita nggak bisa tahu settingnya ketika Bapak dan Ibu private chat sama seseorang itu kita di hostnya nggak tahu. Tapi kalau chat private itu kemudian dimasukkan ke LCD di showroom tour pasti ketahuan ya? Itu ketahuan. Jadi nggak bisa menghindai kalau ternyata di belakang ada orang yang melihat itu nggak bisa juga. Jadi intinya host tidak akan mengetahui. Jadi kalau chat private itu hanya diketahui oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Kita dari host nggak tahu. Nah sekarang kalau chat-chat itu kemudian kalau kita meeting yang kita rekam apakah chat itu masuk dalam rekaman atau nggak? Nggak. Kalau yang private nggak. Yang kelihatan itu hanya yang bersifat publik. Hanya bersifat publik ya. Tapi emang agak aneh sih. Itu kayak Bapak dan Ibu itu lagi meeting ya. Lagi nonton konser terus ngobrol sama sebelah. Nah itu private chat itu. Jadi kita bisa ngerti. Nah ini kata Bu Didis chat private ketahuan kok. Saya pernah baca. Nah ini Bapak. Ini enggak. Mungkin private-nya ke Bu Didis kali ya. Sejadi. Nggak Bu. Nggak Bu. Chattingnya nggak ke ini. kecuali memang gini Bu. Hostnya itu menyebarkan apa namanya screenshot-nya. Itu bisa jadi di sini. Oke. Baik. Tapi saya juga agak aneh sih. Orang private chat pada saat meeting pakai WA aja lah. Itu pakai telegram gitu ya. Aduh. Nggak mungkin karena supaya dia nggak bisa lihat dari yang lain kan sedang fokus ke arah itu. Karena WA-nya nggak di bales-bales. Bisa jadi. Jadi WA-nya nggak di bales-bales yaudah lah saya tulis di sini aja gitu. Karena apa pandangan beliau sedang ke layar itu. Tapi masalah privasi nih Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya kita online meeting hostnya bukan kita dan itu record itu sebenarnya udah pelanggaran privasi sebenarnya ya. Tapi dengan join di ini kayak sekarang nih saya lagi record Bapak dan Ibu. Itu Bapak dan Ibu kan mukanya ada di Zoom. Itu sebenarnya menyetujui bahwa kami akan menampilkan buka-buka ini di Youtube. Jadi Bapak dan Ibu apa namanya kadang-kadang ada notifikasi misalnya di Google Meet di Microsoft Teams atau apa begitu kita mau join itu dikasih tahu meeting ini di record ente mau tetap mau masuk apa kagak. Itu di Teams yang saya tahu tuh. Di Teams. Kayak gitu loh. Kalau Zoom nggak tahu ada nggak itu? Ada Pak. Dikasih tahu meeting ini di record masuk atau nggak gitu. Karena itu sebenarnya kalau di Amerika kalau di Eropa itu pelanggaran privasi. Tapi kalau di kita privasi apa itu? Privasi gas terus. Oke. Nah kalau di rekam itu kadang-kadang ada pilihan dua ya. Mau merekam di lokal komputer atau di cloud. Itu yang aman yang mana? Jadi begini ya. Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu merasa koneksi internetnya stabil dan pengen mendapatkan filenya tanpa harus di download lagi itu pakai yang lokal. Tapi kalau Bapak dan Ibu pengen apa koneksi internetnya mungkin nggak stabil dan lain sebagainya. Biarkan cloud yang merekam tapi setelah selesai Bapak dan Ibu langsung ambil. Itu juga berlaku di yang lain ya? Di mana? Kalau di aplikasi yang lain? Kalau Google Meet itu kalau kita record Pak dia langsung ngirim notifikasi ke Google Drive kita. Oke. Jadi kalau Google Meet itu kalau nggak salah merekamnya hanya di cloud ya? Di cloud ya. Betul. Tidak bisa di lokal komputer. Tidak bisa. Hanya zoomnya bisa. Juga Teams. Teams itu di cloud juga. Kalau yang lain bisa. Oke ini ada ini mungkin terakhir ya. Pengalaman saya menggunakan zoom meeting private chat baru akan ketahuan saat file rekaman sudah selesai ter-convert. Oh ini tuh maksudnya bisa dilihat ya kalau udah direkam dan lain sebagainya kelihatan. Tapi pas lagi apa namanya? Lagi acaranya. Lagi acaranya itu hostnya itu nggak ngeliat. Nggak bisa ngeliat sama sekali. Gitu. Nah karena gini Bapak dan Ibu host itu punya kewenangan full atas ruang meeting itu. Jadi Bapak dan Ibu mau apa ya? Nggak bisa rahasia-rahasian sih. Baik. Nah ini ada ini ada berita katanya apakah benar zoom lebih irit bandwidth? Apakah zoom lebih irit bandwidth? Seperti referensi berita tersebut. Ini tergantung sih sebenarnya. Menurut saya algoritma kompresi dari setiap video conference itu itu sebenarnya makin lama makin mengarah ke pengiritan bandwidth. Hingga sekarang ini aja apa namanya sopan santun dari apa namanya ya pesertanya aja. Misalnya dia pakai webcam yang 720p kemudian dia pakai webcam yang 1080p yaudah. Jadi berat lah itu semuanya. Jadi memang tergantung ini juga ya mekanisme streamingnya juga ya. Kalau misalnya meeting 50 orang semuanya tampil video berat Pak. Berat pasti. Berat. Bandwidth kesempatan. Mau pakai zoom mau pakai apa pasti berat ya. Oh ya betul. Itu yang harus kita perhatikan. Dan ini sangat-sangat terakhir mungkin. Saya sering zoom seminar tapi salah ngetik absent di chat. Malah ditujukan ke host tidak ke everyone. Itu kenapa ya? Itu karena hostnya men-setting hanya boleh nge-chat ke host. Oke. Jadi gak bisa ke ke everyone. Gak boleh ke orang lain. Oke. Jadi itu tergantung setting di dalam. Tergantung setting. Tergantung penguasa. Iya. Penguasa acara itu adalah host. Iya. Penguasanya adalah host. Bahkan kalau hostnya jahat ya gak boleh ada yang chat. Ini bisa nih. Oh gitu. Gak boleh ada yang chat. Iya. Berarti yang dulu-dulu itu jahat tuh. Karena dulu acara-acara ini chatting ditutup dulu. Oke. Baik. Saya kira waktunya sudah kita sudah satu jam. Hampir satu jam ini. Sudah 57 menit kita berjumpa di acara ini. Ini karena masalah etika dan keamanan berdaring. Mungkin ada tips terakhir yang akan disampaikan oleh Narasumber Mas Den kepada Ibu Bapak sekalian. Baik Bapak dan Ibu. Jadi penggunaan online meeting itu sebenarnya mirip-mirip juga sih. Metaforanya sama kita punya ruang kelas sendiri. Jadi harus ada mekanisme untuk security-nya juga. Waiting room, passcode, dan lain sebagainya itu juga perlu kita ini ya. Karena memang pernah ada kejadian lagi seminar tiba-tiba ada yang teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah itu nanti Bapak dan Ibu sebenarnya makin lama makin kesini kita tuh makin tahu bahwa ternyata settingannya begini gitu. Jadi makin lama kita akan tahu ternyata setting yang paling bagus untuk keadaan A adalah ini, untuk keadaan B adalah ini. Jadi jangan berkebelajar. Itu aja Pak. Baik, saya kira itu dan terakhir juga bahwa aplikasi yang digunakan untuk video konfirm ini sangat beragam. Jadi memilih itu jangan terkait dengan rumor bahwa ini lebih baik daripada itu dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menggunakan aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan. Itu yang mungkin Mas. Saya kira itu pertemuan kita di sosis yang ke-6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ingin hal lain yang akan dibicarakan di sini monggok Ibu Bapak sekalian berkirim email ke ict at s-u-b-a-c-u-b kira-kira ingin apa yang akan dibahas di acara ini. Sebenarnya kami sudah punya jadwal tapi kalau ada masukan dari Ibu Bapak sekalian nanti akan bisa kami akomodir. Dan terakhir jangan lupa yang nonton di Youtube untuk subscribe, like, and share. Ini pesan dari kami semua supaya kami bisa berbahagia juga. Baik, saya kira itu mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat semuanya. Jaga protokol kesehatan walaupun beberapa sudah divaksin. Bagi yang belum harus tersabar karena menunggu giliran. dan semoga kita semua sehat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Julio. Amin. Terima kasih itu teman-teman juga. Terima kasih telah menonton.